Halo, masih bersama catatan nat-nat, cincerewet, ceriwis, dan melayang-melayang Di episode video ini teman-teman lagi bikin pangsit mie tanpa ayam Di toppingnya ini daun bawang, bawang putih, bawang merah goreng, bakso sapi yang kemarin aku bikin Terus disini ada kulit pangsit goreng, ada wonton goreng isi niyo bakso Dan krepes-krepesnya bakso bisan Terus aku juga bikin kuahnya juga, jadi kalau dimakan ini pangsit mie tanpa ayam Toppingnya ini aku bikin yang sangat sederhana sekali Jadi pakai potongan bakso, daun bawang, potongan tahu gembos Mari ikut aku, semuanya ke dapur kecilku disini itu dapur cintaku ini Jadi aku tuh bikin sesuatu yang sehari-hari jadi seperti ini ya Wis, gak usah bingung, kalau tidak mempunyai mie yang fresh Yang untuk pangsit mie, tidak ada masalah loh ya Memakai mie telur yang ini, yang apa namanya, tinggal direbus Wis ikuti aku ya, jangan lupa di like dulu Bila kalian tidak mempunyai mie fresh, jangan khawatir Karena kalian bisa memakai mie apapun Dari mie instan juga boleh, mie telur yang instan juga boleh Wis poko-e jangan bingung Disini nanti juga bikin kuahnya ya Bikin dulu yang namanya wonton goreng atau pangsit goreng Jadi disini sudah aku isi bakso Satu bakso itu aku potong jadi empat Jadi aku masukkan disini dan digoreng Setelah ini jadi selesai Terus disambung lagi dengan goreng yang ini ya Goreng yang dipotong kecil-kecil Terus juga ada yang lembaran yang aku goreng Untuk gorengannya sudah mateng ya Mulai dari yang wonton goreng Terus yang potongan dan lembaran juga sudah selesai Saatnya kita bikin toppingnya yang sangat sederhana Tahu gembos, bakso, daun bawang seperti ini saja Nanti bumbu ini itu cuma merica Garam, kalau kalian mau pakai chicken Sama beef stock mongo ya Jadi kalian itu silakan berkreasi sendiri Nah kalau aku Aku cuma tambahkan merica Garam Nah disini seperti ini Aku gong sering seperti ini ya Usah ditambahkan air Kalau kalian mau diberi kecap manis silakan Dan disini itu teman-teman Disini itu Ada karena aku beri daun bawang Jadi rasanya itu sedap ya Setelah mewangi seperti ini Baru kita akan merebus yang namanya mie telur Mie telur ini memakai Satu pak ya teman-teman ya Jadi 200 gram seperti ini Nanti jadi 2-3 porsi Tergantung kalian itu porsinya banyak atau sedikit ya Setelah kalian merebus minyak ini Dan jangan lupa ditiriskan Mari kita bikin yang namanya minyak untuk pangsit minyak Seperti biasa Kalau kalian mau minyak ayam mongo Disini ada minyak wijen Garam Kalau mau ditambah kecap asin Boleh Disini ada bawang putih goreng Jadi satu seperti ini Garam dan merica Jangan lupa dimasukkan Diaduk-aduk seperti ini Dan nanti dimasukkan minyak yang sudah ditiriskan tadi Bila semuanya sudah tercampur rata Dan kalian bisa dikoreksi ya Kalau kalian mau tambahkan Bubuk jamur Chicken atau beef powder Silahkan ya Disini itu mana-mana Dan dimasukkan mie Mie yang sudah ditiriskan Dan diaduk-aduk Jadi satu seperti ini Bau eiku Melayang-melayang Ikuti terus ya Bagaimana keseruanku Kalau kalian gak mau yang namanya minyak wijen Ya tidak apa-apa Kalian bisa memakai minyak dari gorengan ayam Terus dan terus Akhirnya diaduk-aduk Menjadi satu seperti ini Setelah itu kalian mau dibagi dua Atau mau tiga Porsi mongo Yuk teman-teman Setelah ini Nah ini Ceritanya bakso-bakso yang kemarin aku bikin kan Aku bikin kuah bakso Dimakan bersama Mie Hun Sekarang dimakan sama Mie Jadi kalau kalian suka Tontonan videoku yang kemarin ya Dan disitu di linknya itu banyak sekali Aku bikin bakso-bakso teman-teman Bila kalian suka Mongo diintip Jadi yang kemarin itu aku makannya itu seperti ini Ada tahu gembos Lagi ada Bakso sapi Ada bihun Terus ada kulit tahu Daun bawang Bawang putih Bawang merah goreng Jadi seperti ini ya Dan di kesempatan ini aku bikin beda Tetap ada tahu gembose Tetap ada bakso sapi nih Tetapi menggunakan Mie instan Yang ini ya Yuk ikuti terus Terima kasih Untuk semuanya Yang selalu hadir Dan support catatan nat-nat Sampai hari ini Jadi ini makanan Masaan Sederhana Yang bisa aku share Kepada kalian semuanya Salam sayang selalu Dari catatan nat-nat Jangan lupa ya Kembali lagi Di videoku yang baru Panjang lebar kali tinggi Sampai ke cemplung kali Terima kasih Terima kasih Terima kasih.